Kepolisian telah memeriksa 18 orang saksi sebagai bagian dari penyelidikan ledakan speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara, Pini Laos. Saksi tersebut diantaranya adalah anak buah kapal atau ABK dan penumpang yang selamat dari insiden tersebut. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Bambang Suharyono mengatakan bahwa pihaknya ikut memeriksa masyarakat di sekitar lokasi kejadian dan saksi dari otoritas pelabuhan baik Ternate maupun Thaliabu. Hal ini disampaikan oleh Bambang pada selasa 15 Oktober 2024. Dia menjelaskan, saat ini tim puslap Forma Bespori dan Pola Solawesi Utara juga sudah terjun ke lokasi untuk menyelidiki penyebab ledakan speedboat tersebut. Bambang mengatakan, kepolisian masih terus mendalami insiden tersebut. Diketahui, proses penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation. Kenerti begitu, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan dan tidak boleh berasumsi. Untuk itu, masih menunggu hasil investigasi daripada pemeriksaan. Ada sudah 18 orang diambil setiap keterangan, baik itu dari ABK, kemudian dari perubahan yang selamat, kemudian dari masyarakat yang ada di sekitar PKP, kemudian dari otoritas pelabuhan, baik itu Ternate maupun otoritas pelabuhan Thaliabu. Jadi sudah ada 18 orang saksi yang sudah dilakukan peneriksaan. Sebagai informasi, speedboat yang membawa calon Gubernur Maluku Utara nomor 4, Bini Laos, dan rombongannya meledak di Pulau Thaliabu Sabtu 12 Oktober 2024. Kapolres Pulau Thaliabu AKBP Totak Handoya mengatakan, Bini meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pak Kapolres Pulau Thaliabu Kompol Sirajurin menjelaskan bahwa, bugahan sementara penyebab speedboat meledak karena kelalaian pengisian BBM ketika pesin kapal masih menyala. Ledakan speedboat itu menyebabkan Bini dan lima orang lainnya meninggal dunia. Sementara itu, belasan orang mengalami luka-luka. Selamat menikmati! Terima kasih.